Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dengan saya Burhanuddin Mujtaba Dalam mata kuliah Humas Pariwisata Materi kali ini adalah Pariwisata, pengertian, dan jenisnya Pariwisata secara etimologi Berasal dari bahasa sangsekerta Pari berarti banyak atau berkeliling Wisata berarti pergi atau bepergian Jadi pariwisata itu suatu perjalanan Yang dilakukan berkali-kali Atau berulang-ulang dari satu tempat ke tempat lainnya Berikutnya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pariwisata adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi Pelancongan Turisme Berpariwisata artinya melancong Bertamasya Kepariwisataan adalah perihal atau yang berhubungan dengan pariwisata Selanjutnya Teman-teman mahasiswa sekalian Persoalan pariwisata ini Sudah diatur Ada undang-undangnya Yaitu undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan Bahkan ada kementerian khusus Yang menangani tentang pariwisata Di Indonesia Jadi menurut undang-undang nomor 10 Tahun 2009 ini Ada pengertian-pengertiannya Salah satunya adalah wisata Apa itu wisata? Wisata ialah kegiatan perjalanan seseorang atau kelompok orang Jadi bisa sendiri, bisa bersama-sama Tujuannya apa? Tujuannya adalah Rekreasi Bisa Tidak hanya rekreasi Pengembangan pribadi bisa Atau juga Belajar Mempelajari keunikan Nah, biasanya Wisata ini Berlangsung dalam Jangka waktu sementara ya Jadi tidak Mukim gitu ya Tidak terus-menerus Nah, kemudian ada istilah wisatawan Wisatawan itu apa? Yang kita tahu lah Wisatawan itu adalah Orang Atau kelompok orang yang melakukan wisata Jadi Orang yang sedang melakukan wisata Itu disebut wisatawan Menurut undang-undang Nah, sementara Pariwisata sendiri apa? Pariwisata tentu saja memiliki pengertian yang Lebih luas Pariwisata Adalah berbagai macam kegiatan wisata Dan didukung oleh berbagai fasilitas Serta layanan yang disediakan oleh masyarakat Pengusaha Pemerintah dan pemerintah daerah Jadi ini Pariwisata ini Meliputi Berbagai aspek ya Termasuk diantaranya Fasilitas serta layanan Kemudian ada istilah Keparimisataan Keparimisataan apa? Keparimisataan adalah Keseluruhan Kegiatan Yang terkait dengan Pariwisata Sifatnya Multidimensi Serta multidisiplin Kemudian muncul sebagai Wujud kebutuhan setiap orang Serta interaksi Antar wisatawan sendiri Wisatawan dengan masyarakat Dan Wisatawan dengan Dunia usaha Selanjutnya adalah Daya tarik wisata Menurut undang-undang ini adalah Segala sesuatu yang memiliki Keunikan Keindahan Dan Nilai yang berupa Keaneka ragaman Kekayaan alam Budaya Atau bahkan Hasil buatan manusia Yang itu menjadi tujuan Wisatawan ingin mengetahuinya Jadi apapun itu Bisa Dia Ada secara alami Misalnya Apa namanya Keunikan Keindahan alam ya Atau budaya Yang diciptakan Masyarakat Atau juga Tempat hiburan Yang memang dibuat Khusus untuk Mengundang wisatawan Itu adalah Daya tarik wisata Nah sekarang Ada yang disebut Daerah tujuan Pariwisata Daerah tujuan Pariwisata ini Menurut undang-undang nomor 10 Tahun 2019 Atau orang sebut Disebut Destinasi Pariwisata Adalah kawasan geografis Dalam satu Atau lebih Wilayah administratif Yang terdapat Daya tarik wisata Jadi misalnya Di satu destinasi tertentu Ada Disitu ada Pertunjukan Kebudayaan Kesenian Kemudian Ada juga Wisata alam Kemudian Ada juga Wisata belanjaknya Ini biasanya disebut Ada Destinasi Tujuan Pariwisata Jadi Setiap Daerah tujuan Pariwisata Biasanya Tidak berdiri sendiri Disana ada Daya tarik wisata Kemudian juga Biasanya ada Orang Berdagang cindramata Ada Tempat-tempat lain Yang memungkinkan Itu menjadi Daerah tujuan Pariwisata Selanjutnya Kita sering mendengar Usaha pariwisata Apa itu Usaha pariwisata Usaha pariwisata Adalah Usaha Yang menyediakan Barang Dan Atau jasa Bagi pemenuhan Kebutuhan wisatawan Dan Penyelenggaraan Pariwisata Jadi Usaha pariwisata Macem-macem Dari mulai Akomodasi Kemudian Kuliner Apalagi Misalnya Souvenir Kemudian Layanan Layanan Misalnya Apa Spa Dan Segala macam Yang ada Terkait dengan Pariwisata ini Nah Kemudian ada Juga yang namanya Pengusaha pariwisata Pengusaha pariwisata ini Adalah Tentu saja Pemilik dari Usaha pariwisata Pengusaha pariwisata Menurut undang-undang ini Adalah Orang Atau sekelompok orang Yang akan melakukan Kegiatan Usaha pariwisata Pengusaha Selanjutnya Ada lagi yang istilahnya Industri pariwisata Industri pariwisata ini apa? Kumpulan usaha pariwisata Tadi yang ada Usahanya kuliner Ada Usahanya Apa namanya Layanan Ya Jasa Ada Usahanya Penginapan Ada Usahanya Apa namanya Guide Dan macem-macem Itu disebutnya Kumpulan usaha ini disebutnya Industri Pariwisata Travel ya Transportasi Misalnya Kemudian ada Kawasan strategis Pariwisata Apa ini Kawasan strategis Pariwisata? Kawasan yang memiliki Fungsi utama Pengembangan Pariwisata Yang mempunyai Pengaruh penting Dalam pertumbuhan ekonomi Sosial Dan budaya Pemberdayaan Sumber daya alam Daya dukung Lingkungan hidup Serta pertahanan Dan keamanan Jadi Biasanya ini Kawasan-kawasan khusus Yang strategis Kalau Indonesia Ya tentu saja Kita sering sebut Misalnya Bali ya Bali itu menjadi Kawasan strategis Pariwisata Yang selanjutnya Di undang-undang Tentang kepariwisataan Ini ada namanya Kompetensi Apa kompetensi? Kompetensi itu adalah Seperangkat pengetahuan Keterampilan Dan perilaku Yang harus dimiliki Dihayati Dan dikuasai oleh Pekerja pariwisata Untuk Mengembangkan Profesionalitas kerja Jadi biasanya Kompetensi itu harus dimiliki Misalnya Dia jadi Pramu wisata Dia harus punya kompetensi Yang harus dikuasai ya Keterampilannya Bagaimana menghadapi Wisatawan Bagaimana Mengajak Bagaimana berbicara Itu ada Kompetensinya Kalau dia Masuknya ke Layanan Jasa Kuliner Misalnya Itu ada kompetensinya juga Untuk jadi Juru masa Jadi kompetensi ini Banyak sekali Dan sekarang Pemerintah Sedang mengembangkan Kompetensi ini Dilegalkan Artinya diberikan Semacam surat Yang disebut Sertifikat Sertifikat Kompetensi Yang kalau orang Mau ingin dapat Sertifikat itu Harus diuji dulu Kompetensinya Nah ini Selanjutnya Di undang-undang ini Juga ada tentang Sertifikasi Sertifikasi ini apa? Proses pemberian Sertifikat Kepada usaha Dan pekerja Pariwisata Untuk mendukung Peningkatan mutu Produk pariwisata Pelayanan Dan pengelolaan Kepariwisataan Sertifikasi ini Biasanya Untuk menstandarisasi Jadi standar minimum Orang kalau mau Jadi pelayan Restoran Harus ada Standarnya Kalau orang mau Jadi Juru masak Harus ada Standarnya Bahkan untuk Bisa Bebenah Kamar hotel Juga harus ada Standar Yang kemudian Diuji Dan kalau Dia sudah Lolos dari Standar itu Akan diberi Sertifikat Kompetensi Namanya Tadi Kita bicara Tentang Undang-undang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kepariwisataan Selanjutnya Ada Tujuan wisata Itu ada Sifat-sifatnya Jadi setiap Daerah Tujuan Pariwisata Di dalamnya Terdapat Daya tarik wisata Setiap Daya tarik wisata Ini Dijadikan Kehususan Yang menawarkan Sejumlah Sifatnya Yang khas Jadi setiap Daerah Punya Punya Sifat Dan itu Yang akan Dikembangkan Mari kita Lihat Apa saja Sifat Dari Pariwisata Ini Ada Yang disebutnya Budaya Dan seni Wisata Budaya Tentu Kita Pernah Dengar Bahwa Kekuatan Dari Wisata Di Bali Adalah Wisata Budayanya Ada Tarian Ada Peristiwa Peristiwa Keagamaan Yang menurut Banyak wisatawan Itu sesuatu yang menarik Jadi wisata Budaya adalah Peristiwa Yang berkaitan Dengan budaya Suatu negara Atau wilayah Khususnya Misalnya Pola hidup Masyarakat Sejarah Seni mereka Arsitektur Agama Dan elemen Lainnya Yang membantu Membentuk Cara hidup mereka Jadi ini Biasanya Ada Secara Tidak Sengaja Jadi memang Mau ada Wisatawan Maupun tidak Ada Wisatawan Kebudayaan Itu ada Seni Itu ada Di Bali Tidak ada Wisatawan Mereka tetap Menari Di Bali Tidak ada Wisatawan Dia tetap Melakukan Adat istiadat Sebagaimana Yang Ada sekarang Dan orang Tertarik Kesana Ingin melihat Nah ini ada Gambar Seorang Wisatawan Asal Alaska Turut menari Dalam Pegelaran Tari joget Bumbung Di arena Pesta Kesenian Bali Wisata Budaya Dan seni Ini ada Yang disebut Wisata Musik Kok musik Ada wisatanya Ya tentu saja Karena ini Mengundang Daya tarik Wisatawan Wisatawannya Berkunjung Ke sebuah Kota Untuk melihat Festival musik Atau Pertunjukan Musik Lainnya Ada Sejumlah Festival musik Tahunan Yang disedegarakan Di seluruh dunia Ini Ada festival musik Di Amerika Menyedot penonton Sampai 1 juta orang Tiap tahunnya Berlangsung Selama 11 hari Di Indonesia Juga ada Festival musik Yang begitu Terkenal Java Jazz Festival Terakhir itu Berlangsung Tahun 2020 Kemarin Tahun kemarin Bulan Maret Dan tahun 2021 Ini Belum Ada Katanya Karena Pandemi ini Bisa mundur Di bulan Juni Tapi mungkin Melihat situasi ya Jadi ini juga Bisa menyedot Ribuan orang Bahkan Java Jazz Festival Ini Dalam Satu kali Festival Ada Sampai Didatangi Pengunjung Sampai ratusan Ribu orang Sifat lainnya Dari Wisata ini Adalah Petualangan Kalau tadi ada Budaya Kemudian ada Sedih Sekarang ada Petualangan Wisata Petualangan Ini apa Adalah Wisata Dengan risiko Keselamatan Yang membutuhkan Keterampilan khusus Dan kekuatan fisik Jadi ini Nggak bisa Orang yang Lemah Yang tidak suka Berjalan Misalnya Ikut ke Wisata Petualangan Ini Wisata Petualangan Biasanya Memiliki Dua Dari Tiga Komponen Berikut Aktivitas Fisik Pertukaran Budaya Dan Keterlibatan Dengan Alam Jadi Harus Yang Biasanya Wisatawan Yang tertarik Dengan Wisata Petualangan Ini Biasanya Anak-anak Muda Anak-anak Muda Kemudian Dia ingin Mencari Suasana Baru Tapi Tentu saja Modal Utamanya Adalah Fisik Yang Kuat Karena Rata-rata Biasanya Ini Berkilo-kilometer Kemudian Mungkin Menaiki Apa Perahu Bersepeda Ada Arung Jeram Nah Ini Juga Bagi Yang Takut Dengan Air Misalnya Ya Tentu saja Jangan Memilih Rata Yang Sifat Petualangan Seperti Ini Ada Juga Selain Wisata Petualangan Ada Pariwisata Yang ekstrim Ini Meliputi Perjalanan Ketempat-tempat Berbahaya Apa Tempat-tempat Berbahaya Gunung Hutan Gurun Gua Lembah Dan Ini Cukup Berbahaya Kalau Tidak Ditangani Oleh Pemandu Yang Profesional Kita Sering Dengar Orang Tersesat Di Gunung Bahkan Sampai Meninggal Di Gua-gua Juga Kan Disana Tentu Perlu Ada Ahli Perlu Profesional Yang Bisa Memandu Wisatawan Ini Pariwisata Ekstrim Ini Sering Tumbuh Berkembang Tetapi Tumpang Tindih Pengertiannya Dengan Olahraga Ekstrim Memang Keduanya Mempunyai Daya Tarik Utama Mendorong Adrenalin Yang Disebabkan Resiko Tinggi Tetapi Pariwisata Ekstrim Dan Olahraga Ekstrim Dibedakan Karena Keterlibatan Dan Profesionalisme Kalau Olahraga Ekstrim Biasanya Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Sudah Profesional Tetapi Kalau Pariwisata Bisa Dilakukan Orang Amatir Tetapi Dengan Bimbingan Pemandu Yang Profesional Jadi Bisa Dibedakan Antara Pariwisata Ekstrim Dan Olahraga Ekstrim Kalau Pariwisata Ekstrim Siapapun Yang kira-kira Secara fisik Kuat Dia bisa Melakukan Naik gunung Meskipun Sebelumnya Belum pernah Naik gunung Misalnya Tetapi Biasanya Harus Dipandu Pemandu Profesional Tetapi Kalau Olahraga Ekstrim Dilakukan Oleh Atlet Profesional Jadi Sifatnya Berbeda Ini Ada Orang Lompat Yang Menggunakan Tali Ini Juga Dimasuknya Sebagai Pariwisata Ekstrim Tapi Ada Juga Yang Mencoba Lompatan Lompatan Yang Lebih Ekstrim Itu Biasanya Dilakukan Oleh Atlet Profesional Nah Sekarang Ada Lagi Wisata Ruang Angkasa Ini Juga Wisata Petualangan Perjalanan Ke Ruang Angkasa Untuk Rekreasi Nah Peluang Wisata Keluang Angkasa Ini Cukup Terbatas Jadi Tidak Bisa Rombungan Satu Satu Komplek Terbis Pergi Ke Ruang Angkasa Gak Bisa Untuk Periode 2020 Nah Ini Sudah Ditawarkan Ini Ongkos Untuk Ikut Wisata Ke Ruang Angkasa Itu Ditaksir Harganya Sekitar Setara Dengan 497 Miliar Hampir Setengah Triliun Jadi Ini Kalau Anda Mau Ikut Wisata Sekarang Punya Uang Setengah Triliun Mungkin Anda Bisa Mendaftar Untuk Terbang Tahun 2023 Jadi Sampai Saat Ini Haja Yang Sudah Memulai Badan Antariksa Rusia Yang Menyediakan Fasilitas Transportasinya Jadi Belum Umum Selanjutnya Ini Ada Pengusaha Dari Afrika Selatan Kekayaannya 575 Juta USD Waktu Itu Tahun 2002 Ini Salah Satu Turis Ruang Angkasa Pertama Membayarnya Sekitar 20 Juta Dolar Berangkatnya Pada 25 April 2002 Jadi 2 hari Menaiki Pesawat Ruang Angkasa Milik Rusia Tinggal Selama 8 hari Tapi Memang Kalau Karena Ini Bersifat Petualangan Sebelum Berangkat Karena Ini Bukan Astronot Atau Kosmonot Profesional Pengusaha Ini Harus Menjalani 1 Tahun Persiapan Tidak Kira Jadi Untuk Perjalanan Selama 8 Hari Wisatawannya Harus Menjalani Satu Tahapan Persiapan Selama Satu Tahun Termasuk 7 Bulan Dihabiskan Di Star City Jadi Kalau Ini Petualangan Jadi Bukan Lagi Takut Ketinggian Ada Orang Yang Takut Ketinggian Naik Gedung Tinggi Kalau Ini Ruang Angkasa Bisa Kebayang Jadi Mungkin Yang Dipikirkan Bukan Jatuh Lagi Kalau Kita Tidak Tau Mau Nanya Ke Siapa Karena Di Sana Mungkin Tidak Ada Orang Lalu Lalang Di Jalan Terbayang Kalau Lepas Dari Pesawat Ruang Angkasa Kita Nyasar Di Ruang Angkasa Siapa Yang Menemukan Tapi Bagi Banyak Orang Ini Satu Petualangan Kita Juga Boleh Saja Kalau Memang Punya Uang Tapi Sebentar Lagi Kerehatannya Ini Akan Lebih Populer Wisata Jadi Sekarang Pengusaha-pengusaha Pariwisata Ke Ruang Angkasa Sudah Mulai Menguji Coba Sudah Mulai Berpikir Bagaimana Agar Banyak Orang Bisa Berangkat Kesana Dengan Biaya Tentu Saja Yang Lebih Terjangkau Ada Perusahaan Space Perspektif Ini Mereka Punya Visi Akan Mengirimkan Turis Ke Ruang Angkasa Menggunakan Kapsul Jadi Tidak Dengan Pesawat Ulang Alik Atau Apollo Apa Namanya Pakai Roket Bertenaga Roket Tapi Ini Menggunakan Kapsul Yang Diterbangkan Dengan Balon Dan Di Gadang-gadang Cocok Bagi Orang-orang Yang Ingin Pergi Ke Ruang Angkasa Dengan Cara Yang Lebih Santai Jadi Mungkin Tidak Perlu Tahapan Sampai Harus Berlatih Selama Setahun Nah Nanti Di Kapsul Ini Ada Memuat Pilot Dan Bisa Mengangkut Delapan Penumpang Sudah Ada Ini Alatnya Sudah Ada Kemudian Ada Fasilitas Kursi Bar Kamar Mandi Dan Jendela Besar Jadi Kita Mungkin Akan Terbang Kesana Bisa Melihat Bisa Melihat Bumi Dari Ruang Angkasa Seperti Kita Jadi Makhluk Kecil Di dalam Topless Total Waktunya Berapa Diperlukan Untuk Penerbangannya Sekitar 6 jam Cukup Cepat Tarifnya Berapa Belum Ada Ketetapannya Tapi Pernah Si Perusahaan Ini Pada Tahun 2020 Ngebanderol Harganya Sekitar 1,8 Miliar Harga Yang Murah Kalau Sekitar 1,8 Miliar Saya Kira Cukup Banyak Orang Indonesia Yang Mampu Untuk Berangkat Kesana Selanjutnya Ada yang Disebut Dengan Wisata Medis Apa Wisata Medis Medis Kok Sambil Wisata Jadi Wisata Medis Ini Orang Yang Berangkat Berwisata Itu Tujuannya Berbeda Bukan Untuk Petualangan Bukan Untuk Hiburan Dengerin Musik Tetapi Ini Untuk Perawatan Medis Jadi Wisata Medis Ini Dilakukan Oleh Tentu Saja Orang Orang Yang Tidak Sehat Siapa Mereka Ini Secara Tradisional Biasanya Orang Dari Negara Negara Kurang Berkembang Ke pusat Pusat Medis Di Negara Maju Kita Sering Kan Orang Indonesia Biasanya Sakit Kemudian Mereka Dirawat Ke Singapura Misalnya Ke Jerman Nah Tapi Trend terbaru Terbalik Orang Orang Dari Negara Maju Yang Justru Pergi Ke Negara Negara Dunia Ketiga Kok bisa Begitu Ya tentu saja Ini Ini Karena Persoalan Biaya Jadi Ternyata Orang Negara Maju Juga Keliatannya Tidak Semuanya Kaya Kaya Banget Jadi Mereka Pergi ke Negara Negara Yang Memiliki Fasilitas Kesehatan Untuk Berobat Negara Tujuannya Ini Mungkin Lebih Lebih Kurang Maju Dibanding Asal Negaranya Tetapi Alasan Lainnya Apa Beberapa Perawatan Mungkin Tidak Legal Kok Tidak Legal Ya Memang Di Negara Ini Ada Aturan Aturan Terkait Medis Ada Yang Melarang Ada Yang Membolehkan Misalnya Mendapatkan Kesuburan Orang Di Negara Negara Tentu Itu Bisa Misalnya Menjual Sperma Misalnya Ada Di Denmark Misalnya Bahkan Di Denmark Terkenal Negara Yang Bisa Mengekspor Sperma Selanjutnya Wisata Medis Ini Ada Lagi Yang Khusus Menghususkan Diri Pada Wisata Kesuburan Jadi Biasanya Ada Pasangan Mungkin Yang Lama Tidak Dikaruniai Anak Meskipun Sudah Menikah Beber Tahun Tahun Nah Mereka Mencari Perawatan Jadi Misalnya Pasangan Dari Cina Mencari Perawatan Kesuburan Untuk Menghindari Kebijakan Satu Anak Jadi Kalau Pasangan Dari Cina Yang Dia Sudah Punya Satu Anak Pengen Punya Anak Berikutnya Itu Dia harus Keluar Dari Cina Waktu Itu Tapi Sekarang Saya Dengar Cina Sudah Mendorong Untuk Bisa Memiliki Anak Lebih Dari Satu Jadi Setiap Tahunnya Ada Sekitar 20.000 Sampai 20.000 Pasangan Yang Menurutkan Wisata Kesuburan Israel Adalah Negara Tujuan Terkemuka Yang Memiliki Jumlah Klinik Kesuburan Tertinggi Perkapita Di Dunia Jadi Maksudnya Jumlah Penduduk Dibanding Dengan Klinik Kesuburannya Lebih Banyak Denmark Memiliki Sistem Terbaik Dalam Ekspor Sperma Ini Serius Reputasi Dorospermanya Berkualitas Tinggi Jadi Orang-orang Yang Pengen Keturunan Dengan Mungkin Ada Rambutnya Pirang Warna Matanya Yang Agak Berbeda Kemudian Juga Hasil Dari Sperma Orang-orang Yang Memiliki Pendidikan Tinggi Karena Di Denmark Terkenal Orang-orang Dengan Negara Yang Memiliki Tingkat Kebahagiaan Tinggi Misalnya Permintaan Donor Sperma Dari Denmark Cenderung Tinggi Jadi Diekspor Ke 50 Negara Bahkan Untuk Wisata Kesuburan Ini Jadi Nanti Mungkin Ada Bayi-bayi Yang Ibunya Orang Indonesia Tapi Punya Rambut Pirang Warna Matanya Mungkin Juga Kebiruan Begitu Ya Ini Jangan-jangan Mereka Menggunakan Fasilitas Donor Sperma Ada Juga Wisata Kesehatan Ini Adalah Ketika Wisatawan Mengejar Layanan Yang Beragam Termasuk Kebuguran Fisik Dan Olahraga Perawatan Kecantikan Misalnya Diet Sehat Manajemen Berat Badan Relaksasi Atau Pergi Memang Karena Ingin Menghilangkan Stretch Belajar Meditasi Belajar Yoga Atau Dia Sengaja Kesana Ingin Belajar Kesehatan Jadi Berbeda Dengan Wisata Medis Ada Wisata Kesehatan Jadi Kalau Yang Medis Yang Tadi Dia Kesana Karena Dia Tidak Sehat Tetapi Kalau Wisata Kesehatan Ini Wisatawan Karena Merasa Kurang Fit Atau Kurang Cantik Di Bali Itu Menjadi Destinasi Spa Terbaik Di Dunia Jadi Kalau Pengen Mengejar Wisata Kesehatan Turis Turis Dari Luar Negeri Datang Ke Bali Untuk Mendatangi Destinasi Spa Disana Dilakukan Perawatan Badan Ada Lagi Juga Wisata Berbasis Alam Berbasis Alam Misalnya Adalah Wisata Yang Melibatkan Agritourism Ini Kegiatan Wisata Yang Berbasis Pertanian Atau Kegiatan Yang Membawa Pengunjung Kepertanian Atau Pertanakan Jadi Kalau Kita Yang Dari Kampung Mungkin Kurang Tertarik Yang Rumah Di Tengah Sawah Mau Ngapain Kita Wisata Diajak Ke Sawah Lagi Tapi Wisata Ini Cukup Menarik Wisatawan Yang Memang Rumahnya Bukan Di Sawah Biasanya Di Perkotaan Mereka Ingin Mencoba Bagaimana Bisa Jalan Jalan Di Sawah Bisa Merasakan Rasanya Lumpur Begitu Ya Rumpur Sawah Aroma Bakaran Jerami Dibakar Atau Mengitari Ladang Jagung Meketik Buah Menikmati Kuliner Makan Dari Nasi Liwet Di Tengah Sawah Bahkan Ada yang Menginap Di desa Pertanian Dan ini Bukan hanya Di Indonesia Ini ada Sebuah Pondok Penginapan Di daerah Pedesaan Lituania Wah seru sekali Kalau kita bisa Menginap Di sini Di Lituania Di Indonesia Mungkin Belum 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 Umum Apa Namanya Mengajak Wisatawan Atau Menyediakan Akomodasi Berupa Rumah Di pedesaan Yang memang Disiapkan Untuk Wisatawan Meskipun Trendnya Sudah berkembang Tapi Memang Biasanya Rumah Rumah Yang disewakan Itu Adanya Di Tempat Wisata Jadi Tidak Khusus Orang Yang Mendatangi Sawah Kemudian Dia Nginep Di sekitar Sawah Tersebut Di beberapa Tempat Wisata Di Ujung Kulon Misalnya Itu Sudah Disediakan Rumah Rumah Penduduk Memang Rumah Penduduk Untuk Disewa Oleh Wisatawan Ada Lagi Wisata Satwa Liar Nah Ini Apa Wisata Satwa Liar Tentu Saja Menawarkan Melihat Binatang Di Habitat Alaminya Kalau Kita Pergi Ke Kebun Binatang Itu Wisatanya Memang Sama Juga Melihat Binatang Tetapi Itu Bukan Di Habitat Aslinya Biasanya Kalau Di Kebun Binatang Binatang Ada Di Dalam Kurungan Wisata Ini Menjadi Bagian Penting Dari Industri Pariwisata Seperti Afrika Amerika Selatan Australia India Kanada Indonesia Termasuk Bangladesh Malaysia Dan Maldives Indonesia Mungkin Yang Masih Cukup menarik Wisata Satwa Liarnya Melihat Badak Badak Bercula Satu Misalnya Tapi Memang Itu Perlu Upaya Yang Upaya Yang Keras Karena Tidak Mudah Untuk Bisa Melihat Satwa Liar Sejenis Badak Bercula Satu Di Ujung Bulon Mungkin Kalau Ke Afrika Bisa Melihat Harimau Bisa Melihat Gajah Langsung Di Tempat Habitat Alaminya Ini Ada Safari Gajah Di Taman Nasional Di Nepal Orang Orangnya Jadi Naik Gajah Yang Dilihat Badak Ada Juga Wisata Religius Keagamaan Wisata Religius Yang Apa Ternyata Bukan Hanya Lagu Religi Ada Wisata Religi Wisata Religi Ini Juga Disebut Wisata Iman Wisata Iman Apa Wisata Perjalanan Secara Individu Maupun Kelompok Dengan Tujuan Jiara Misionaris Atau Bersantai Bentuk Terbesar Wisata Ini Berlangsung Pada Tiap Musim Haji Di Mekah Di Arab Saudi Jutaan Orang Datang Ke Sana Untuk Berwisata Religi Nah Ini Ada Masjid Al-Haram Pada Tahun 2020 Dibangun Sebegitu Gedung-gedung Bagus Sekali Kita Lihat Rencana Rencana Tahun 2020 Katanya Akan Seperti Ini Bukan Hanya Umat Islam Yang Melakukan Wisata Religi Umat Kristiani Juga Melakukan Sebagai Salah Satu Cabang Terbesar Dari Wisata Religi Diperkirakan Bahwa Setiap Tahun Terdapat 7% Dari Orang Kristen Sedunia Sekitar 150 Juta Orang Melangkah Sebagai Pejara Kemana Jiarahnya Ya Ke Fatikan Fatikan Menjadi Tempat Wisata Utama Umat Kristen Selain Wisata Jiarah Wisata Religi Ada yang Disebut Wisata Halal Apa Wisata Halal Wisata Halal Tentu Mengutip Dari Halal Ini Pasti Ada Kaitannya Dengan Muslim Umat Islam Jadi Sekarang Trendnya Negara-negara Yang berpenduduk Mayoritas Islam Itu Mengalami Peningkatan Ekonomi Biasanya Peningkatan Strata Ekonomi Mendorong Orang Untuk Berpelesir Berpiknik Karena Uangnya Sudah Lebih Sudah Tidak Habis Untuk Dimakan Sehari-hari Nah Ini Keluarga-keluarga Muslim Ini Kemudian Berwisata Cuma Masalahnya Sering terhambat Dengan Persoalan Halal Apakah Itu Dari Makanannya Apakah Tempat Tinggalnya Nah Karena Besarnya Segmen Dari Wisatawan Muslim Ini Sejumlah Negara Membuat Khusus Wisata Halal Jadi Wisata Halal Ini Hotel Misalnya Menyediakan Makanan Halal Dipastikan Kalau Kita Berkunjung Ini Hotelnya Menyediakan Makanan Halal Bukan Hanya Hewannya Tapi Disembelinya Sesuai Syariat Islam Bebas Dari Jat-jat Yang Dilarang Oleh Islam Seperti Daging Babi Dan Alkohol Juga Wisata Halal Ini Menyediakan Fasilitas Hotel Berupa Kolam Renang Dan spa Terpisah Pria Dan Wanita Industri Pariwisata Halal Menyediakan Penerbangan Tanpa Alkohol Dan Produk Babi Pengumuman Waktu Solat Quran Disakuk Kursi Dan Memisahkan Wisatawan Pria Dan Wanita Di New Zealand Ternyata Lebih Membuat Program Tentang Wisata Halal Ini Jadi Karena Banyaknya Potensi Dari Wisatawan Muslim New Zealand Menarik Wisatawan Wisatawan Ini Yang Dari Timur Tengah Maupun Dari Asean Untuk Bisa Berpergian Ke New Zealand Tanpa Khawatir Mereka Harus Mengkonsumsi Barang yang Haram Jadi New Zealand Sudah Menerapkan Makanan Yang Cocok Untuk Kau Muslim Selain Wisata Halal Ada yang disebutnya Wisata Kesedihan Ada lagi ya Orang memang Berwisata Tetapi Dengan Kesedihan Tidak Begitu Jadi Ini Biasanya Orang-orang Yang ingin Mengenal Jadi Ada Tempat-tempat Yang Terkait Dengan Tragedi Dengan Kematian Dengan Penyiksaan Kok Dimana Letak Daya Tariknya Daya Tariknya Adalah Nilai Sejarahnya Apa Misalnya Nah Ini Di Ruanda Itu Pernah Terjadi Pembantaian Etnis Disana Ada Murambi Ginoside Memorial Center Jadi Tahun 94 Itu Ada Perang Suku Yang Begitu Dahsyat Sehingga Ini Banyak Ribuan Bahkan Ada yang nyebut Jutaan Orang Meninggal Gara-gara Pembasmian Suku Ini Nah Tengkorak-tengkoraknya Ini Dikumpulkan Sebagai Sejarah Sebagai Pelajaran Ingin ditunjukkan Kepada dunia Jangan Diulang Lagi Nah Museum-museum Ini Yang Maksudnya Untuk Mengenang Agar Agar Konflik Ini Tidak Terulang Lagi Justru Didatengin Oleh Banyak Wisatawan Yang Ingin Melihat Kengerian Ini Ada Yang Disebut Lagi Wisata Bencana Kenapa Orang Mau Mereka Biasanya Mereka Didorong Rasa Ingin Tahu Misalnya Ketempat Gunung Meletus Ingin Ingin Apa Erupsi Gunung Yang Erupsi Mereka Ingin Tahu Seberapa Dasar Letusan Gunung Itu Meskipun Pada Kenyataannya Kalau Bencana Itu Belum Benar-benar Selesai Ini Membahayakan Menghalangi Penyelamatan Menghalangi Bantuan Bahkan Menghalangi Operasi Pemulihan Wisata Bencana Ini Biasanya Ada Juga Yang Menawarkan Meskipun Penduduk Lokal Mengkritik Wisata Ini Karena Tidak Etis Lagi Orang Sedih Lagi Orang Kehilangan Lagi Orang Ditinggal Orang-orang Terdekatnya Malah Ada Orang Datang Dari Luar Ke Daerahnya Untuk Foto-foto Sekedar Untuk Posting Di Media Sosial Misalnya Tidak Hanya Di Indonesia Kita Beberapa Waktu Yang Lalu Melihat Postingan Orang Yang Berfoto Di Tempat-tempat Bencana Kemudian Dirisak Oleh Banyak Netizen Karena Mereka Dianggap Secara Etis Tidak Paham Secara Etis Melanggar Tetapi Wisata Bencana Ini Berlangsung Di Negara-negara Lain Ada Dinyu Orin Sesudah Dihantam Badai Katarina Orang-orang Pada datang Berkunjung Naik Bis Naik Van Padahal Ini Cukup Mengganggu Minat Pengunjung Mau apa Datang Ke New Orleans Minat Pengunjung Dipicu oleh Keberadaan Rumah Aktor Brad Pitt Jadi Sekitar 30 Perusahaan Transportasi Wisata Menawarkan Wisata Ini Tarifnya 25 Dollar Keterlaluan Sekali Tapi Memang Itulah Kenyataannya Jadi Kalau Ada Peminatnya Kenapa Enggak Tapi Bagi Orang Yang Sedang Ditipa Bencana Ini Menjadi Keterlaluan Kok Kita Rumah Lagi Roboh Kok Ditonton Tonton Begitu Ada Lagi Wisata Kumu Ini Juga Kontroversial Wisata Kumu Itu Wisata Mengunjungi Daerah Miskin Apakah Ada Wisatawannya Ada Wisatawannya Apakah Ada Usaha Jasa Pemandunya Ada Jadi Awalnya Difokuskan Pada Daerah Kumu London Dan Manhattan Di Abad Ke 19 Sekarang Kian Populer Jadi Berbalik Ke Negara Berkembang Termasuk India Brazil Kenya Dan Indonesia Ini ada Di dalam Gambar Ada Wisatawan Australia Berjalan Di Daerah Kumu Jakarta Selama Jakarta Hidden Tours Jadi Wisata Ini Ada Pemandunya Ada Wisata Ilegal Kok Wisata Ilegal Disebut Wisata Ilegal Karena Destinasi Dengan Daya Tarik Legalitas Yang Diberikan Negara Tempat Tujuan Wisata Tersebut Jadi Terkait Legalitasnya Padahal Di banyak Negara Jenis Wisata Ini Dilarang Apa Wisata Ilegal Ini Jadi Di sebagian Negara Ini Dilarang Tapi Beberapa Negara Membuka Wisata Ini Wisata Narkoba Masya Allah Ada Wisata Narkoba Di Indonesia Ini Dikejar Orang Pakai Narkoba Bahwa 1 gram 2 gram Anda Bisa Masuk Tetapi Ada Negara Yang Memang Melegalkan Narkoba Mau Apa Wisatawan Ini Ya Tentu Mau Menggunakan Narkoba Yang Kalau Di Indonesia Ditahan Kalau Di sana Enggak Enggak Ditahan Wisata Narkoba Ini Awalnya Populer Di kalangan Remaja Amerika Serikat Di bawah 21 Tahun Yang Oleh Hukum Dilarang Untuk Membeli Dan Mengkonsumsi Alkohol Jadi Kalau Wisata Ketempat Tertentu Boleh Minum Sampai Mabuk Di Belanda Bahkan Ada Kedai Kopi Ganja Saya Tidak Tahu Apakah Di Belanda Ada Kebun Ganja Yang Kita Tahu Di Indonesia Di Aceh Di Beberapa Wilayah Di Sumatera Kebun Ganja Di Bumi Hangus Tetapi Di Belanda Justru Ada Kedai Kopi Yang Yang Disajikan Berserta Ganja Selain Wisata Narkoba Ada Disebut Wisata Seks Di Indonesia Ilegal Ilegal Meskipun Di Tahun Sebelumnya Indonesia Pernah Apa yang disebut Dengan Lokalisasi Tapi Sekarang Sudah Ditutup Saya Tidak Tahu Apakah Masih Ada Tempat Lokalisasi Indonesia Biasanya Lokalisasi Itu Untuk Mengumpulkan Pekerja Sek Komersial Agar Tidak Kelayapan Jadi Ditempatkan Di Satu Tempat Di Doli Kalau Di Surabaya Belum Lama Ini Itu Sudah Ditutup Jadi Wisata Ini Bertujuan Untuk Apa ya Untuk Berhubungan Seksual Secara Bebas Terutama Dengan Pelacur Jangan Dikira Anda Wisata Kesana Kemudian Berhubungan Seksual Tidak Bayar Ya Harus Bayar Badan Khusus PBB Mendefinisikan Pariwisata Seks Sebagai Perjalanan Yang Diselenggarakan Dari Dalam Maupun Luar Sektor Pariwisata Tetapi Menggunakan Struktur Dan Jaringan Dengan Komersial Ingat Melakukan Hubungan Seksual Komersial Oleh Wisatawan Dengan Penduduk Di tempat Tujuan Tapi Tidak Harus Orang Sana Biasanya PSK Datang Bukan Dari Tempat Lokalisasinya Biasanya Kalau Di Indonesia Membolehkan Lokalisasi Bisa Jadi Indonesia Juga Akan Menjadi Destinasi Wisata Seks Nah Ini Ada Sebuah Distrik Lampu Merah Di Thailand Thailand Terkenal Dengan Wisata Seks Yang Sekarang Sedang Memperbaiki Citra Diri Untuk Mulai Melepaskan Citra Itu Jadi Sebagian Besar Wisatawan Laki-laki Menjadikan Beberapa Negara Sebagai Tujuan Bagi Wisata Seks Jadi Kalau Orang Laki-laki Itu Kalau Mau Wisata Seks Kemana Ke Maroko Kemboja Kemboja Kembrazil Republik Dominika Kembelanda Khusususnya Amsterdam Kenya Filipina Kolumbia Thailand Kuba Indonesia Khususnya Bali Tapi bagi turis Perempuan Negara tujuan yang populer Adalah Eropa Selatan Beda Anik kelihatannya Ada kepulauan Karibia Jamaika Barbados Republik Dominika Meksiko Asia Tenggara Bali Masih masuk Juga Di Indonesia Dan Phuket Di Thailand Di Afrika Di Gambia Dan Senegal Kenya Tujuan lainnya Termasuk Mesir Tunisia Maroko Fiji Ecuador Dan Costa Rica Ternyata Tujuan wisatanya Jauh lebih banyak Bagi turis Perempuan Ada lagi yang Lebih ekstrim Namanya Wisata Bunuh Diri Bagaimana Wisatawan kok Datang Bukan mau senang-senang Mau bunuh Diri Jadi yang harus Diingat Bahwa kedatangan Mereka Ke destinasi Wisata itu Membawa uang Itu yang Disebut Wisata Jadi ada orang Yang datang Ke satu tempat Niatnya memang Untuk Bunuh Diri Jadi wisata Ini Ada yang Lebih Halus Disebutnya Wisata Eutenesia Jadi bentuk Wisata Yang terkait Dengan Gerakan Pro Eutenesia Desinasi Ini Menyelenggarakan Perjalanan Bagi calon Bunuh Diri Potensial Ke sejumlah Tempat Dimana Eutenesia Diperbolehkan Eutenesia Itu apa Eutenesia Itu Praktek Sengaja Mengakhiri Hidup Dalam rangka Untuk meringankan Rasa sakit Dan peneritaan Jadi biasanya Orang-orang Yang sudah Tua Yang sudah Sepuh Mengalami Sakit Yang berkepanjangan Ketergantungan terhadap Peralatan medis Misalnya Dia Memilih Untuk Tidak Menggunakan Peralatan medis Lagi Misalnya Meminta Agar Dicabut Selangnya Misalnya Selang Oksigen Atau apa Sehingga Dengan Tidak Menggunakan Peralatan medis Tersebut Dia akan Meninggal dunia Dan itu Itu adalah Satu Keputusan Pribadi Tetapi Di sejumlah Negara Itu Dilarang Bahkan Karena Banyak Kontroversi Sudah ada Federasinya Federasi dunia Yang terkait Dengan Euthanasia Ini Jadi Hak Untuk Mati Ini sudah Beriri Sejak 1980 Anda bisa Cari Nanti Di internet Alamannya Alamat Lamannya Saya Tulis Di bawah Itu Negara Mana Saja Yang Sekarang Melayani Euthanasia Banyak Sekali Kalau Anda Kembali Ke Apa Organisasi Organisasi Yang masuk Federasi Itu Tersebar Di Banyak Negara Tapi Setidaknya Negara-negara Yang Membolehkan Itu Ada Di Belanda Ada Di Swiss Ada Di Meksiko Kemudian Ada Di Inggris Dan Amerika Serikat Yang Menjadi Kontroversi Tindakan Ini Dilakukan Oleh Seorang Konduktor Inggris Sir Edward Downs Dan Istrinya Jadi Pengen Sehidup Sematik Keliatannya Pada Bulan Juli 2009 Edward Dan Johan Ini Meninggal Bersama-sama Di Sebuah Klinik Bunuh Diri Di Jurij Dalam Keadaan Yang Mereka Pilih Sendiri Katanya Sir Edward Ini Tidak Sakit Parah Tapi Istrinya Di Diagnosa Terkena Kanker Jadi Ingin Sehidup Semati Keliatannya Yang Baru-baru Ini Ada Ilmuwan Australia David Godel Ini Umurnya 104 Tahun Sudah Jarang Sekali Orang Indonesia Bisa Mencapai Umur Setua Ini Ini Di Swiss Foto Ini Diambil Pada 8 Mei 2018 Dia Dia Juga Menggunakan Layanan Bunuh Diri Mungkin Dia Sudah Ketergantungan Terhadap Peralatan Medis Biasanya Begitu Jadi Dia Memilih Untuk Pergi Ke Swiss Dan Menggunakan Layanan Bunuh Diri Yang Legal Di Sana Demikian Teman-teman Sekalian Mohon maaf Bila ada Kekurangan Akhirul Kalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan 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 Kekurangan